Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mas Udin Salam Sabi Super-Super Dan kali ini saya akan memberikan informasi Memberikan tayangan video bersama salah satu pedagang di Pasar Pond Ambarawan Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Nisun Dengan Mas Nisun Dan ini adalah salah satu ada sapi yang berjenis limosin Saya lihat limosin Dan dia hari ini adalah lagi merenovasi tanduk ini Kalau di otomotif itu lagi menservis Kalau di sapi lebih ke arah contohnya Mensalon Di salon ini biar lebih ganteng Itu dengan tanduknya Jadi biar tanduknya itu nggak kelihatan panjang Nggak kelihatan tua Jadi kan kalau tanduknya itu panjang Itu kan akan mengidentifasikan dengan umur sapi tersebut Jadi karena ini kondisinya masih pedetan Dan tanduknya cukup panjang Dikurangin Bisa kita lihat ini sampingnya yang sebelah kanan Ini masih panjang Dan yang sebelah kiri ini agak pendek Jadi karena memang sudah dirapikan Salah satu pertagang orang rapat Bisa kita lihat ini yang sebelahnya ini agak berkurang Nah ini masih agak panjang Jadi ini adalah salon sapi Jadi tidak hanya di tanduk Dan beberapa item sapi Misalkan di bagian ekor Atau bagian telapak kaki Itu juga biasanya kalau misalkan Misalkan di daerah sini itu ada yang panjang Itu biasanya kukunya di pedikur Atau dikurangin biar Kilihatan lebih bagus Dan itu akan Perkembangan di Sapinya Misalkan dengan bobot Di atas 800 Ap itu Lebih Lebih bagus Maksudnya Artinya lebih bagus itu Menompangnya itu akan lebih Enak karena kakinya Lebih pacek atau lebih lurus Di kuku-kukunya Dan sekarang bisa kita lihat Ini Salah satu Pedagang yang Mengurangi Tanduknya Atau di Di Servis Bisa kita lihat Ini adalah penampakan Tanduk Antara satu Tanduk satu Dengan yang lain pun Sudah berbeda ukurannya Mas Lison nih Tips-tipsnya Untuk sapi Misalkan Kan ada yang Ini kebetulan Mas Lison hari ini Men-servis Tanduknya Nah Kan kadang-kadang Ada juga yang Di kuku sapinya Itu kan yang panjang Jadi ya Panjang itu Kukunya Itu kan Biasanya Suka dikurangin Atau kalau di Salon itu Pedigur-menigur Nah Untuk Mas Lison nih Bagaimana caranya Kuku sapinya itu Agar Enggak panjang Bisa dikurangin Dengan kondisi Seperti apa Sapinya berdiri Atau mungkin Dengan cara Seperti apa Mas Lison Mungkin bisa di Kasih Informasi Lebih detailnya Mas Lison Oke kalau Masalah Kuku ya Kuku atau Tanduk Kalau Tanduk Yang pasti Yang saya Pak Wan Hari ini kan Tanduk Itu Dengan cara Diikat Apa ya Yang Kakinya diikat Biar Enggak Ini Kalau Ini Kalau di Apanya Ini Di Di Tanduk Ini Tajam Jadi pada Intinya Kalau Enggak Ada Kalau Enggak Ada Kehati-hatian Ini Nanti Ditanduk Itu Akan Terjadi Pendarahan Karena Memang Pendarahan Karena Memang Pipis Benar 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 Jeli 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 Kalau Udah Agak Di Di BK Itu Harus Diselesaikan Karena Nanti Bisa Bocor Bocor Karena Disini Tipis Banget Sebenarnya Tipis Sebenarnya Tipis Banget Kita Jeli Untuk Merawatnya Untuk Memotong Memotong Tapi Kalau Masalah Di Kuku Sapi Atau Di Kakinya Itu Lebih Baik Ditidurkan Dulu Ditidurkan Itu Kalau Yang Untuk Di Kukunya Jadi Itu Kakinya Di Kakinya Di 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 Lihat Sebelah Sini Ya Sebentar Sebentar Jadi Kalau Untuk Untuk Memotong Kuku Seperti Ini Ya Sebaiknya Ditidurkan Dulu Ditidurkan Dikasih Ikat Ya Kakinya Di Ikat Atau Disini Disini Dikasih Tali Terus Di Apa Ya Ketekin Itu Kan Udah Udah Seperti Kita Ujahkan Udah Jadi Begini Tutorialnya Adalah Seperti Mas Kurang Lebihnya Jadi Ada Tal Ikat Yang Di Ya Ini Di Ikat Di Padahnya Terus Nanti Ditarik Jadi Kalau Sudah Ditarik Itu Kan Akan Memudahkan Sapi Untuk Jatuh Atau Tertidur Dan Nanti Kalau Sudah Tertidur Mungkin Kakinya Nanti Bisa Di 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 Dan Dan Akan Lebih Memudahkan Untuk Memotong Kuku-kuku Tersebut Ya Seperti Itu Kalau Kuku Sudah Kepanjangan Untuk Perkembangannya Sudah Menahan Kurang Nyaman Kurang Jaman Untuk Perkembangan Kedepannya Sudah Sudah Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Bagi Pencinta Sapi Khususnya Salam Sapi Super Super Dari Mas Udin Cengkot Jangan Lupa Subred Jangan Lupa Untuk Teman Indonesia Dan Sep Pecinta Ternak Sapi Kecil Dan Besar Jangan Lupa Like And Comment Share Siap Makasih Banyak Informasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Video Ini Bermanfaat